Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi di channelnya HMPN customer guys Oke seperti janji saya kemarin saya akan review untuk pengerjaan yang berbeda padahal ini kemarin kan satu set panel ya cuma kita akan melakukan dengan tata cara pengerjaan painting yang berbeda dari proses awalnya hingga akhir terus media ini memang sudah retak-retak seperti ini ya apa sih penyebabnya untuk media yang retak-retak ini kemarin sudah kita ulas dan kita bahas cuma kali ini akan kita jelaskan ini media yang seperti ini biasanya udah di repaint ya udah pernah di repaint terus untuk bahannya mungkin asal-asalan ya dan untuk cara penembakannya pun juga mungkin asal tebal atau yang penting nutup jadi untuk jangka lamanya cat bisa seperti ini ya ini bisa kita lihat ini nempaknya sangat tebal sekali terus di bagian sini juga banyak yang retak-retak ini udah mulai retak-retak saya yang parah di bagian bawah tadi untuk retaknya terus kali ini kita juga akan coba guyur pakai thinner kita kuas pakai thinner ya nanti apakah ini akan ngelupas atau enggak oke untuk kali ini kita masih tetap menggunakan thinner PU untuk membalur semua media ini ya jadi di media sudah terlalu parah seperti ini kita view bagian mana saja yang sudah mulai retak ini juga sudah mulai retak di bagian depan ini ada yang perlu didempol nanti ini sudah mulai retak-retak rambut oke langsung saja kita untuk mengaplikasikan thinner kita kuas secara menyeluruh ya kali ini akan saya coba berhubung ini catnya tebal thinernya akan saya kasih agak sedikit lebih banyak dari media yang kemarin kalau kemarin di media pokoknya itu kan kita sekali kuas thinner dia sudah mulai ngangkat atau keriting kali ini kita akan coba apakah thinner PU ini mampu dan bahan seperti apa yang digunakan dahulu kalau waktu repaint media ini cuma kelihatannya ini nanti kok tidak ngangkat ya karena ini biasanya kalau untuk bahan caduco yang memang kualitasnya dibilang menengah ke atas itu biasanya kalau sudah terkena thinner seperti ini maka akan medianya akan ngangkat seperti kemarin cuma ini kayaknya kau malah lumer dia lumer lagi nanti kita piu ketika sudah benar-benar banyak kita kasih thinner kita ulang dan kita ulang lagi sampai yang kita harapkan untuk kali ini bisa ngangkat semua efeknya seperti apa sih jika memang untuk media seperti ini kalau tidak kita kelupas secara bersih dan hanya kita timpah di atasnya nanti kita akan coba di beberapa titik untuk melakukan pembersihan dan beberapa titik untuk tidak kita bersihkan hanya kita amplas dan kita tindih dengan epoksi dan seperti inilah hasilnya setelah kita terus-menerus untuk menguaskan thinner bisa kita lihat ini cat malah kembali gilap ya jadi kayak cat baru malahan cuma ini ada coba kita sentuh ini kayaknya lumer lagi nah ini dia ini lumer lagi dan tidak mau ngangkat untuk bagian depan mari kita lihat seperti apa nah di bagian depan seperti ini ya ini kayaknya sama tebelnya ini mau ngangkat cuma nggak jadi dan ini kita sentuh juga lumer oke untuk itu kita keringkan dulu lalu kita amplas saja disini saya amplas awal menggunakan grid 240 kita amplas secara merata coba nanti kita sisakan di bagian titik-titik yang mana saja nanti kita bersihkan dan ada bagian titik yang tidak kita bersihkan nanti kita lihat perbedaannya setelah kita lakukan pengecatan sampai finishing dan di bagian mana saja nanti clear coatnya yang kelihatan ngedrop atau adsop ya kita amplas dulu secara merata ini catnya tebel banget dan dibawah cat hitam ini masih ada warna lain cuma ini saya amplas keras banget padahal kita pakai grid 240 ya untuk pengaplasan ini sebaiknya kita skip saja karena nanti biar video yang terlalu panjang kita tampilkan hasil setelah pengaplasan saja ya oke untuk pengaplasan kita skip dan untuk hasil pengaplasan kita seperti ini ya jadi ini di bagian sini kita bersihkan ada bagian yang sini keras banget ya tadi terus ini yang ditambah hitam paling bawah ini adalah cat orinya yang bagian belakang kita sisakan di cat biru ini ada yang kita habiskan juga nanti kita lihat setelah kita lakukan pengecatan sampai dengan selesai ya oke untuk epoxy kita masih tetap menggunakan epoxy filler dari produknya Niken terus untuk pengaplikasian epoxy nanti kita skip juga agar durasi videonya tidak terlalu panjang kita langsung saja masuk ke tahap proses pengecatannya ini sama seperti media kemarin kita langsung di cat hitam dan untuk pengaplasan epoxy nya juga kita skip agar untuk pengaplikasi videonya tidak terlalu panjang oke media kita sudah siap untuk dilakukan ke tahap pewarnaan dan disini untuk tahap pewarnaan saya kasih tipis-tipis dulu karena disini saya menghindari agar media tidak rawan yang dinamakan keriting atau keriput nanti untuk pengaplikasian cat hitam ini saya aplikasikan dua lapis cuma dengan jeda sekitar 10 hingga 15 menit agar cat lama dan cat barunya menyatu dulu terus untuk layar kedua kita skip saja dan nanti kita langsung kita clear dan kita kita diamkan selama kolon waktu satu kali 24 jam juga nanti kita akan piu bagaimana sih hasilnya ketika media seperti ini kita tidak tangani secara optimal atau tidak kita tangani dengan cara kita kelupas sampai persis semua nanti apakah clear code nya akan absorb atau ngedrop atau tidak atau bahkan ketika kita masuk di pengecatan ini aman cuma ketika kita melakukan proses pengekliran ini apakah akan terjadi keriting atau keriput atau mengerut atau tidak mari kita bereksperimen disini disini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman karena saya juga masih pemula mari kita belajar bareng-bareng karena saya saya juga penasaran kalau untuk media seperti ini penanganannya harus seperti apa sih seperti itu ya jadi mari kita sidak video kita kali ini agar kita juga paham untuk penanganan media-media seperti ini oke langsung saja setelah jeda kisaran satu jam ya kita raci untuk clearnya dan disini saya masih menggunakan yang dibawah tds ya karena saya juga takut nanti medianya akan keriting kita harus mengulang lagi jadi kita agak kasih clear code nya sedikit lebih kental lalu kita aplikasikan ke media oke setelah jeda satu jam kita langsung aplikasikan ke media ya dan disini berhubung clear code nya kita rajik dibawah tds jadi saya berani langsung nembak basah karena disini saya juga penasaran ketika kita tembak langsung basah apakah nanti akan terjadi troblisasi atau tidak nanti kita simak bareng-bareng kali ini untuk clear code saya aplikasikan dua lapis ya pada media ini dan nanti kita tunggu dan kita diamkan selama kurang lebih 24 jam besok kita akan lihat hasilnya seperti apa perbedaannya seperti apa kemarin kan saya bilang untuk penanganan yang kelupas tuntas dan ini hanya terkelupas di bagian-bagian yang tertentu saja terus seperti inilah hasilnya setelah kita diamkan selama 24 jam nah inilah hasilnya jadi ada beberapa bagian yang memang absorb terus ada bagian juga yang nah ini yang kita kelupas bersih lagi ya bagian depan ini ini dia gilapnya bener-bener gilap terus ke atas-keatas yang tebal kemarin ini ada semacam seperti jeruk ya di bagian sini terus di bagian samping ini yang terkelupas kemarin ini bagian belakang dia resiko akan keriting cuma nggak jadi ini di bagian sini kemarin habis juga terus di bagian tengah bagian belakang kemarin ada di cat birunya di bagian bawah ini kita kemarin habiskan nah ini di bagian sini kelihatan jeruk sekali nampaknya seperti akan keriting cuma nggak jadi beda dengan ini ini ya yang memang kita kelumpas tuntas ke sampai ke media media yang awalnya kita mendapatkan clear coat yang yang gilap lebih optimal daripada yang kita kerjakan dengan seperti tadi ya ini sudah kering clear coatnya oke mungkin cukup disini dulu perjumpaan kita dan pencerasan kita semoga membantu teman-teman khususnya di bidang painting nantikan video kita selanjutnya pastinya di channel HMPan customer wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you dan salam satu angin guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax